Intro Proses selanjutan pengisian jabatan wakil Bupati Trenggalek masih harus menunggu terbantuknya panitia pemilihan atau panlih yang baru Sementara itu kepastian nasib dua bakal calon wakil Bupati yang sudah mendaftar pada beberapa waktu lalu juga harus menunggu keputusan panlih dan rapat paripurna Menurut keterangan wakil ketua DPRD Trenggalek proses pengisian kekosongan wakil Bupati Trenggalek pada beberapa waktu lalu akan dilanjutkan oleh panlih baru Selanjutnya panlih akan melakukan seleksi dokumen persyaratan yang dikirim apakah memenuhi syarat atau tidak Jika tidak memenuhi syarat, kedua calon wakil Bupati tersebut akan dikembalikan kepada partai pengusuh Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menjelaskan Meski kedua bakal calon tersebut lolos seleksi di panitia pemilihan Namun belum tentu kedua bakal calon tersebut bisa langsung dipilih Ya itu kalau Pak Ketua tadi kan bilang secepatnya untuk memproses parlih dan sebagainya Jadi kuncinya di parlih itu Kalau bisa ya secepatnya untuk bisa terbentuk lagi Tapi itu pun tergantung paripurna nanti Kalau parlih pura teman-teman menolak parlih kan kita tidak bisa jalan Ada kemungkinan? Kemungkinannya bisa seperti itu Paling ditolak? Ya karena mungkin ada opsi 18 bulan yang tidak kurang dari 18 bulan dan sebagainya kan Perlu diketahui bahwa dua kandidat calon wakil bupati yang telah didaftarkan oleh partai pengusung Pada periode lalu adalah dua mantan anggota DPRD Yang pada periode saat ini tidak lagi menjadi wakil rakyat Kedua calon tersebut adalah Sam Suri mantan anggota legislatif dari partai Golkar Dan Nur Effendi mantan anggota legislatif dari partai Gerindra